Asas pedagogis dalam penyusunan buku ajar Asas-asas pedagogis, asas-asas kependidikan, terbawi, alusus atau terbawi Asal-alusus atau alimia Pertama, dimulai dari materi yang mudah ke materi yang kompleks Dari yang mudah ke yang sulit Dimulai dari yang konkret menuju ke yang abstrak Dimulai dari detail menuju ke konsep Dimulai dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui Dari permulaan menuju kesimpulan Ini ada lima prinsip dalam pembuatan buku ajar Pertama, dimulai dari yang mudah ke yang kompleks Dalam pembelajaran bahasa Arab yang mudah dulu Yang mudah dulu itu apa? Kalau misalnya kita mengajarkan aswat Pembelajaran bunyi, suara Itu dimulai dari suara yang ada dalam bahasa Indonesia saja Yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab Dua-duanya ada Seperti suara ba Ba itu ada, kita ada, Arab ada Suara ta Ta itu ada, kita ada, Arab juga ada Ta, te Kemudian suara ja Itu ada, kita ada, Arab juga ada Kita ada, kita je, ja, ja, ji, ju, itu ada semuanya di kita Ro itu ada, ze ada Sa, sin, itu ada Jadi kita sandal, sambel Nah itu dimulai dari kuasa kata yang model begini Terus kemudian suara yang lain Suara fa, kita ada f Itu ada, gampang itu fa Kemudian suara la K K Wa H Itu ada Kemudian suara ya Ya, itu ada Nah ini disini dimulai dari yang mudah seperti ini Kemudian Baru Menginjek ke suara-suara yang ada di Arab saja Misalnya suara Suara fa Nah, fa itu Tidak ada Nah, jangan mulai dari sa dalam pembelajaran Yang sa, sejak awal pertemuan Murid diajari sa Ya, enggak Murid akan lari itu Demikian juga dalam mengajarkan kuasa kata Ya, ajari kuasa kata yang Di dalamnya ada huruf-huruf yang gampang Ya, huruf-huruf yang gampang Misalnya Kuasa kata jalasa Itu lebih mudah daripada ko ada Ya, pertama ko Ko itu berat Kemudian a Itu juga berat Ya, tapi kalau jalasa Tiga suara itu ada pada kita Ada jah dan la Ada sa Maka ajari jalasa dulu Jangan ko ada Ya, karena jalasa lebih gampang Daripada ko ada Ya, ajari tentang Persamaan-persamaan Dalam bahasa kita Misalnya Na'at man'ud Itu gampang Ya, na'at man'ud Ya, na'at man'ud Dalam bahasa kita ada Bahasa Arab ada Dan susananya sama Yang diterangkan di depan Yang menerangkan di belakang Jadi, man'ud dulu Kemudian na'at Bahasa Arab juga begitu Sama Itu gampang Jangan ajari mudah dan mudah fileh Mudah dan mudah fileh itu Tidak ada dalam bahasa kita Itu lebih sulit memajarkannya Maka, dulukan na'at man'ud Baru kemudian mudah dan mudah fileh Nah, itu kemudian yang kedua ini Dimulai dari yang konkret Kami abstrak Yang konkret Benda yang nyata Yang ada di sekitar kita Ketika mengajarkan Misalnya Kosa kata tentang Adawat Madrasia Ya, mulai dari benda Yang sering kita pakai Ya, sering kita pakai Kolpen, kolan Mesaha Mistoro Kitab Kurosa Nah, begitu Daripada Kosa kata-kosa kata Yang mungkin Itu Sifatnya Jauh Bukan abstrak Tapi Jauh Misalnya Proyektor Tidak semua orang punya Tidak semua sekolah punya Ketika Anda menulis buku ajar Usahakan Jangan mulai dari situ Tapi dari yang betul-betul ada Di sekitar Mereka Baru kemudian Dalam latihan Dalam pengembangan Itu kita sisipkan Disitu ada Proyektor Ada khasub Nah, itu Jihazul Org Ada khasub Ada Fahriyeh Mos Dan Yang lain-lain Jadi Demikian Jadi mulai dari yang Konkret Menuju ke yang Konkret Tapi jauh Kemudian Menuju ke yang Abstrak Yang abstrak itu yang Hanya bisa kita bayangkan Tapi sulit Untuk diwujudkan Abstrak Seperti iman Iksan Nah, itu Dari detail ke Konsep Dari yang Sudah diketahui Ke yang belum diketahui Tadi prinsip Tadi ya bahwa Sesua datang dari rumah Itu bukan blank Ya, tapi mereka Sudah punya Dasar Dari Yang belum diketahui Murid Menuju ke yang Sudah Dari yang Sudah diketahui Menuju ke yang Belum diketahui Jadi kosa kata Kosa kata yang kita ajarkan Harus selalu ada Kosa kata baru Ya, karena itu kan Setiap materi Awal materi Pembelajaran Itu selalu Kita mulai Dengan Kosa kata baru Atau Kosa kata yang Diduga baru Nah, ini Diduga Baru Selalu itu Nah, dari kosa kata Kosa kata itulah Yang kemudian kita Ajarkan materi itu Kepada Murid Dari permulaan Menuju ke Kesimpulan Dalam pembelajaran Kowa'id Dalam pembelajaran Kowa'id Jangan dibalik Kesimpulan dulu Baru kemudian Contoh Itu tidak Kita dalam mengajarkan Kowa'id Tarokib Tidak Tapi dari contoh Dulu baru Kesimpulan Jangan dibalik itu Itu tradisi yang Salah itu Muktada adalah Khobar adalah Kemudian Contoh Muktada Contoh Tidak Tapi kita terangkan dulu Contoh Al-Waladun Najihun Al-Qolamun Jadi Duna Kemudian kita Bahas Coba kita lihat Contoh yang pertama Itu demikian Demikian Kemudian Contoh yang kedua Itu demikian Dan Demikian Lalu kesimpulan Lalu kita simpulkan Bahwa Muktada Adalah Nah itu setelah kita Mengkaji Setelah kita belajar Dari awal Jadi jangan dibalik Muktada adalah Khobar adalah Itu cara yang Kurang efektif Dalam pembelajaran Bahasa Arab Untuk Non-Arab Ingat Untuk Non-Arab Kalau untuk Arab Ini tidak masalah Kalau untuk orang Arab Tapi yang kita Fokus disini adalah Pembelajaran Talimuluh Arab Lihairin Natikina Bihak Untuk orang yang Tidak berbicara Bahasa Arab